Pendekar Lembah Naga, Jilip 58. Itulah sebabnya ketika pada tiga hari berikutnya pagi-pagi sekali Sin Leong pergi ke dalam hutan yang dimaksudkan oleh Hon Hou, dia tidak hanya melihat pangeran itu berdiri dengan angkuhnya pada suatu tempat terbuka dalam hutan itu, akan tetapi juga terdapat banyak sekali orang-orang yang semuanya merupakan tokoh-tokoh Cheng Hou di kota Raja dan sekitarnya. Pangeran Cheng Hou berdiri dengan sikap angkuh sekali, pakaiannya indah dan bajunya ditutup dengan jubah kulit, sepatunya mengkilap baru, kepalanya memakai topi bulu yang baru pula, dengan bulu-bulung berwarna biru di atas. Tangan kirinya bertolak pinggang dan tangannya memegang sebatang cambuk kuda. Kuda itu sendiri, seekor kuda pilihan yang amat besar dan baik, berdiri tidak jauh di belakangnya. Pada saat Sin Leong datang, pangeran itu sedang bercakap-cakap dan didengarkan oleh banyak tokoh Cheng Hou. Pangeran itu agaknya menceritakan mengenai Sin Leong, karena pemuda ini masih dapat menangkap beberapa kata-kata dalam kalimat terakhir. Komadia putra dari pendekar besar Chia Bun Hou, akan tetapi pangeran itu langsung menghentikan kata-katanya ketika melihat Sin Leong datang. Sin Leong mengerutkan alisnya, hatinya tidak senang mendengar pangeran itu membuka rahasianya di hadapan orang banyak. Akan tetapi hal itu sudah dilakukannya, maka dia pun tidak banyak bicara lagi, melainkan segera menghampiri Hon Hou dan memandang dengan sinar matu, tajam mencorong. Aha, Leong Teh, engkau sungguh gagah dan memenuhi janji. Nah, mari kita lekas memulai saja, Leong Teh. Mulai apa, Hou Kou kata Sin Leong. Para orang Kengou yang mendengarkan percakapan itu diam-diam merasa heran sekali akan kebicara kedua orang itu. Pemuda sederhana itu bicara terhadap Seng Pangeran dengan sikap begitu senaknya tanpa hormat seperti bicara terhadap kakaknya sendiri saja. Diam-diam, di samping kekaguman mereka, juga terdapat perasaan iri hati yang sangat besar. Pemuda sederhana ini sungguh beruntung, sudah menjadi cucu ketua Chin Ling Pai yang ternama kemudian menjadi keluarga yang dianggap pemberontak, masih diaku adik oleh Pangeran Cheng Hon Hou yang memiliki kedudukan demikian tingginya. Eh, mulai apa lagi, Leong Teh? Kita datang ke sini untuk menguji ilmu kepandayan masing-masing, bukan? Hayo mulailah agar semua saudara Kengou ini tahu siapa di antara kita yang patut dijuluki pendekar lembah naga. Sin Leong terkejut bukan main. Tidak disangkanya bahwa Hon Hou akan berbuat seperti itu, sengaja mengumpulkan orang Kengou dan mendesaknya agar saling mengadu ilmu kepandayan. Tentu saja dalam hatinya dia merasa penasaran dan menolak keras. Hou Kou, engkau tahu benar bahwa aku datang ke sini atas undanganmu untuk bicara tentang dua orang adikku, sama sekali bukan untuk mengadu ilmu kepandayan. Akan tetapi aku ingin sekali mengadu kepandayan denganmu, Leong Teh. Urusan dua orang adikmu itu boleh nanti kita bicarakan. Sekarang, kau tandingilah aku, biar semua orang tahu siapa di antara kita yang lebih unggul. Tidak, Hou Kou, aku tidak akan mau mengadu ilmu silat, apalagi terhadap engkau yang menjadi kakak angkatku sendiri. Harap engkau tidak memaksaku, Hou Kou. Leong Teh, apakah engkau hendak membuat malu padaku? Masa adik angkatku seorang pengecut dan mau menjadi buah tertawaan orang-orang lain? Hayo mulailah, cepatkah serang aku dengan ilmu silatmu yang tinggi. Tidak, Hou Kou. Aku datang untuk minta engkau membebaskan Lan Moi dan Lin Moi. Aku akan membebaskan mereka, bukankah aku sudah memberi janjiku? Akan tetapi kita bertanding dulu. Maaf, aku tidak dapat, Hou Kou. Kalau aku memaksamu, apa maksudmu? Kalau aku menyerangmu, Aku tak percaya bahwa seorang gagah seperti engkau akan menyerang orang lain yang tak mau melawan kata Sin Leong dengan tenang karena dia merasa yakin bahwa kakak angkatnya ini tidak mau bersikap curang seperti itu. Kalau engkau tetap tidak mau, berarti engkau menghinaku dan aku akan menghajarmu dengan cambuk ini. Ini Hon Hou mengangkat cambuknya ke atas, lalu memutarnya di atas kepala dan menggerakkan pergelangan tangannya yang mengandung tenaga sangat kuat itu. Tar-tar-tar. Tiga kali cambuk itu meledak di udara. Suaranya sedemikian nyaring hingga mengejutkan semua orang, juga nampak asap mengepul dari ujung cambuk itu. Akan tetapi Sin Leong tetap tenang saja. Kalau Hong Kong menganggap aku bersalah dan hendak menghukum, silakan. Akan tetapi aku sama sekali bukan bermaksud menghinamu, Sin Leong berkata. Dia adalah seorang pemuda yang tenang dan juga cerdik. Dia tahu bahwa kalau dia kena dipancing kemudian menjadi marah sehingga terjadi adu tenaga yang sebenarnya tiada bedanya dengan perkelahian, maka makin jauhlah harapan untuk menolong Lan-Lan dan Lin-Lin dua orang adiknya itu berada di tangan Hong Hong, maka sebelum mereka itu bebas, dia terpaksa harus mengalah dalam segala hal. Leong T, kau sungguh-sungguh terlalu hingga membuatku marah. Hendakku lihat apakah benar yang kau tidak akan mau menyerangku kalau kupaksa katanya. Kembali dia menggerakkan cambuknya ke atas, kemudian cambuk itu meluncur ke bawah mengeluarkan bunyi amat nering. Tar-tar-tar tiga kali cambuk itu menyambar, pertama ke arah metu kiri Sin Leong, kemudian ke arah leher dan ketiga ke arah pundak. Sin Leong terkejut. Kiranya pangeran itu bukan hanya menggertak saja dan benar-benar menyerangnya. Akan tetapi Sin Leong tetap tidak melawan, dia hanya mengangkat tangan menangkis sambaran ke arah metu dan leher, kemudian membiarkan cambuk mengenai pundaknya. Bajuk pundaknya robek oleh lecutan ujung cambuk yang menggigit bagaikan patuk ular itu, akan tetapi karena Sin Leong mengerahkan Sintang, kulitnya tidak terluka, bahkan lecet pun tidak. Cambuk itu terus meledak-ledak dan menyambar-nyambar, mengikuti gerak tangan Hon Hou yang hendak memancing kemarahan Sin Leong agar supaya pemuda itu membalas serangannya. Namun Sin Leong sama sekali tak pernah membalas, juga tidak mengelak, hanya melindungi bagian-bagian tubuh lemah. Bajunya robek-robek, di pundak, di lengan, di paha, namun dia tidak pernah menderita nyeri dan tubuhnya tidak ada yang lecet. Diam-diam Hon Hou merasa terkejut dan kagum, juga penasaran sekali akan keteguhan batin adik angkatnya itu yang terus mandah saja dicambuki sehingga akhirnya dia merasa jengah dan malu sendiri. Pada lain pihak, Sin Leong diam saja dan di dalam hatinya dia sengaja tidak mau melawan, pertama sekali untuk melindungi keselamatan Lan Lan dan Lin Lin, dan kedua kalinya karena dia pernah berhutang budi kepada kakak angkatnya ini, maka biarlah dia menerima cambukan yang hanya merusak pakaian itu. Sin Leong, apakah hengkau demikian pengecut sehingga menerima cambukan-cambukan tanpa berani membalas sama sekali? Apakah hengkau takut padaku? Hayo katakan bahwa hengkau takut kepadaku. Hengkau membentak marah dan penasaran bukan main sebab semua mati orang kakau memandang peristiwa itu dengan penuh perhatian dan dari pandang mati mereka itu dia tahu bahwa para tokoh kakau itu tidak dapat menyetujui perbuatannya yang menyerang dan mencambuki orang yang tidak mau melawan. Sin Leong memeluk dada dengan kedua lengannya. Wajahnya tetap tenang dan sepasang matanya mencorong. Ia pun menggelengkan kepalanya. Tidak, Hongko, aku tidak takut kepadamu, akan tetapi aku tidak mau melawan karena memang aku tak ingin bertanding dengan kakak angkatku. Aku hanya ingin menuntut supaya engkau suka membebaskan Lan Moi dan Lin Moi, lain tidak. Jadi engkau tidak mau menandingi ilmu silatku? Tidak, Hongko. Jadi dengan demikian engkau juga tidak mengakui bahwa aku adalah pendekar lembah naga dan jagoan nomor satu di kota raja? Hem, engkau boleh saja memakai julukan pendekar lembah naga dan jagoan nomor satu di kota raja atau di dunia. Aku tidak peduli, Hongko. Aku hanya minta agar engkau suka membebaskan Lan Moi dan Lin Moi, lain tidak. Pangeran itu tersenyum. Girang juga hatinya sebab pengakuan ini sudah cukup dan telah didengar oleh semua orang Kang Ou. Betapapun juga, dia harus dapat memperlihatkan kekuasaannya terhadap pemuda yang dia tahu amat lihai ini. Kau ingin Lan Lan dan Lin Lin bebas? Baik, akan ku bebaskan mereka, namun engkau harus berlutut dan memberi hormat tiga kali kepada aku. Sin Leong terkejut. Ini penghinaan namanya. Apalagi hal itu harus dilakukan di hadapan banyak orang Kang Ou, sungguh merupakan hinaan yang cukup berat. Hampir saja dia marah dan memang inilah yang dikehendaki oleh Hon Hou. Akan tetapi Sin Leong langsung teringat akan hal ini, dan dia tahu bahwa pangeran itu memang memancing-mancing kemarahannya dan dia harus ingat pula akan keselamatan Lan Lan dan Lin Lin yang sudah dijanjikan kebebasan mereka oleh pangeran ini. Maka tanpa ragu-ragu lagi dia pun segera menjatuhkan diri berlutut di depan pangeran itu, lalu memberi hormat tiga kali. Melihat ini, diam-diam Hon Hou makin kagum dan juga khawatir. Pemuda ini sungguh-sungguh memiliki kekerasan hati yang luar biasa dan ketenangan yang amat kuat hingga mampu menahan segala penghinaan dan amat sulit dipancing. Menghadapi lawan seperti ini betul-betul amat berbahaya. Karena itu dia lalu sengaja tertawa bergelak, memegangi camuknya dan berdiri dengan angkuhnya. Hahaha, cuwi sekalian sudah melihat dan mendengarnya. Bocah ini telah mengakui saya sebagai jagoan nomor satu di kota raja. Dan karena kami sudah tahu betul bahwa kepandainya amat tinggi, Maka pengakuannya itu mengokohkan kedudukanku sebagai pendekar lembah naga dan jagoan nomor satu di kota raja yang kelak akan menjadi jagoan nomor satu di dunia. Sesudah kami mempunyai kesempatan untuk mencoba dan merobohkan semua pendekar-pendekar besar seperti Yap Kun Liong, Tia Bun Hou dan lain-lain. Tiba-tiba saja terdengar suara beberapa orang tertawa. Seorang gendut pendek dengan kepala bulat tanpa leher karena kepalanya seperti menempel di atas pundak tanpa leher, Yang berdiri dengan kedua tangan di belakang tubuh, terkekeh lalu berkata, Hehehe, pemuda ini paduka katakan amat lihai. Kalau menurut pendapat kami, dia ini tidak lain hanya seorang bocah yang penakut dan pengecut, Mana dapat dimasukkan di dalam kelompok orang-orang besar di dunia Kang Ou? Kalau paduka memang sudah kami ketahui kelihayannya, akan tetapi bocah ini, Hahaha, seperti jembel. Lihat wajahnya sudah pucat begitu, mana ada tenaga dia? Tujuh orang jagoan yang berada di belakang Sin Leong itu tertawa-tawa dan mengejek, Sedangkan tokoh-tokoh lain hanya turut tertawa saja. Mereka mencertawakan Sin Leong, namun hal ini juga merupakan protes halus bahwa Pangeran itu mengangkat diri sendiri setelah menundukan seorang bocah seperti itu Yang mereka anggap pengecut dan tidak punya harga diri sebagai seberang gagah di dunia Kang Ou? Semenjak tadi Sin Leong telah menahan diri, Api kemarahan terhadap semua penghinaan Hong Hong telah berkobar di dadanya dan hanya karena ingin menyelamatkan dua orang adiknya itu saja, Maka dia selalu bertahan diri dan menerima semua itu dengan tenang. Namun kini terdengar kata-kata menghina dan suara ketawa menghina dari orang-orang di bakangnya, Tentu saja dia tidak mau menerima penghinaan ini dari orang-orang lain. Dengan tenang namun sepasang matanya makin tajam mencorong dia lalu membalikkan tubuh dalam keadaan masih berlutut. Dipandangnya tujuh orang yang masih tertawa-tawa sambil menuding-nuding kepadanya, Lalu tiba-tiba saja Sin Leong mengeluarkan bentakan nyaring, tubuhnya bergerak ke depan dengan kedua tangan digerak-gerakan. Tujuh orang itu terkejut dan mereka sebagai tokoh-tokoh cenggau yang kenamaan dan memiliki kepandayan tinggi tentu saja tahu bahwa mereka diserang dengan pukulan yang mengandung sin kang kuat. Maka mereka cepat bergerak untuk menangkis atau mengelak. Akan tetapi sungguh aneh sekali, tetap saja hawa pukulan yang amat kuat itu menembus semua tangkisan dan terus mengejar meskipun ada yang telah mengelak dan akibatnya, Berturut-turut tujuh orang itu terjengkang dan terpental, terbanting keras dan tak bergerak lagi karena mereka semua telah roboh pingsan. Seketika keadaan menjadi lengang, semua metel terbelalak memandang pada tujuh orang itu dengan terkejut, kemudian memandang Sin Leong dengan muka pucat, penuh kagum, heran dan jari. Perlahan-lahan Sin Leong bangkit menghadapi mereka semua. Perlahan-lahan kepalanya bergerak memandangi mereka semua dengan sepasang metel bagai metu naga sehingga mereka yang bernyali kecil bergidik saat melihat sinar metel ini dan otomatis kaki mereka melangkah mundur. Kemudian terdengar suara pemuda itu, tenang namun terdengar oleh semua telinga, suara yang keluar satu-satu. Aku tidak mau melawan pangeran adalah urusanku sendiri. Akan tetapi kalau di antara kalian ada yang mau mengujiku, silakan maju. Suasana menjadi sunyi sekali setelah Sin Leong mengeluarkan kata-kata ini, semua orang kelihatan jari. Melihat ini Han Hou mengerutkan alisnya. Sekumpulan manusia apakah yang diundang oleh para utusannya ini? Tokoh-tokoh Kang Ong kota raja dan sekitarnya ataukah hanya sekumpulan gentong kosong tempat nasi belaka? Sin Leong sudah mengajukan tantangan terhadap Cui sekalian. Apakah benar-benar di antara Cui tidak ada satu orang pun yang berani menandinginya? Cui yang terkenal sebagai tokoh-tokoh Kang Ong tidak berani menghadapi pemuda remaja ini. Betapa amat menggelikan dan memalukan Han Hou benar-benar merasa penasaran sekali, karena biarpun Sin Leong tidak mau melayaninya, namun dia ingin melihat gerakan-gerakan Sin Leong kalau menghadapi lawan tangguh sehingga dia sendiri dapat menilainya. Maaf, pangeran. Sesungguhnya bukan kami takut, akan tetapi kami merasa sungkan dan segan karena bukankah si Cui yang muda ini adalah adik angkat paduka sendiri tanya seorang di antara mereka, yang bermuka hitam dan bertubuh tinggi besar dan berpakaian sebagai seorang ahli silat, pakaian yang ringkas, dan sepatunya memakai lapis baja. Hmm, apakah kalau begitu kalian juga mengakui keunggulanku karena aku seorang pangeran? Itu penghinaan namanya bentak Han Hou? Tentu tidak, pangeran, kata si muka hitam. Hamba T.W. Atu Hek Hou, macan hitam bergolok besar, sudah mengenal semua tokoh Kang Ong, dan hamba tahu benar siapa adanya paduka dan sampai di mana kelihayan paduka. Hamba tahu bahwa paduka adalah masih sete dari Kim Hang Li Unyil penyelamat kaisar, dan bahwa paduka sudah memiliki nama besar di utara. Akan tetapi si cu muda ini, betapapun juga dia adalah adik angkat paduka, maka kami tidak perlu sungkan. Dunia Kang Ong tak mengenal kedudukan dan pangkat, melainkan mengenal kekerasan kepalam dan kelihayan kaki tangan. Apabila ada yang berani, hayo maju dan lawanlah dia, aku tidak akan menganggap dia sebagai adik atau apapun juga. Kalah menang dan mati hidup dalam sebuah pibu tidak ada dosanya. Kalau begitu, maafkan, biarkan hamba yang mencoba kelihayanya T.W. Atu Hek Hou berseru. Dia sudah meloncat ke depan, tangan kanannya bergerak dan dari punggungnya dia telah mencabut sebatang golok besar yang berkilauan saking tajamnya. Golok itu sangat besar dan berat, namun dia dapat menggerakannya seperti sebuah benda yang ringan saja. Sambil tertawa lebar, si muka hitam itu berkata, Orang muda, marilah kita main-main sebentar dan kau boleh keluarkan senjatamu. Macan hitam ini memang licik. Dia tadi sudah melihat betapa dengan tangan kosong Sin Leong mengalahkan tujuh orang dengan satu kali gebrakan saja. Maka dia dapat menduga bahwa pemuda itu adalah seorang ahli silat tangan kosong yang amat liai, dan memiliki tenaga sinkang yang kuat. Maka dia tidak mau sembrono, menghadapinya dengan tangan kosong, melainkan mengandalkan goloknya yang telah mengangkat namanya itu. Sin Leong merasa sebal sekali. Semua rasa mendongkol dan amarahnya terhadap Hon Hou sekarang semuanya ditujukan kepada orang-orang yang memandang rendah dan meremahkan serta menghinanya. Dia melangkah maju dan berkata, Untuk melawanmu tak perlu aku bersenjata. Majulah tantangnya. Memang si muka hitam itu sudah merasa juri, maka kini giranglah hatinya mendengar jawaban Sin Leong yang tentu juga didengar oleh semua orang. Dia tidak akan tercelah kalau menyerang pemuda ini dengan goloknya karena bukankah pemuda itu sendiri yang menantangnya. Maka sambil mengeluarkan seruan nyaring dia telah menyerang dengan senjata tajam itu. Terdengar suara mengaung ketika golok itu menyambar. Sin Leong kelihatan tak bergerak, hanya sedikit miringkan badan sambil menggeser kaki, dan ketika golok itu menyambar lewat dekat sekali dengan telinganya, tangannya segera menyambar seperti kilat dari samping, dengan tangan terbuka dan miring dia menghantam ke arah punggung golok. Krek! Golok itu patah menjadi dua, sedangkan orang itu kena ditampar hingga tubuhnya roboh terpelanting dengan tulang bundak patah. Si macam hitam itu mengandu-adu dan cepat ditarik mundur oleh teman-temannya. Melihat betapa T.W.A. Tuhek Hoi yang sebenarnya bukan tokoh sembarangan, melainkan seorang jago silat yang amat disegani di kota raja itu roboh hanya dalam segerakan saja menghadapi pemuda itu, barulah semua tokoh yang berada di situ terkejut dan tahu benar sekarang bahwa pemuda yang menjadi adik angkat pangeran itu benar-benar mempunyai ilmu kepandayan yang amat tinggi dan hebat. Hayo, siapa lagi yang hendak maju? Siapa yang tidak mau maju boleh pergi karena kami bukanlah tontonan Sin Leong berkata, suaranya kering dan sepasang matanya menyapu dengan sinar matu yang mencorong. Di antara para tokoh Keng Owe itu tentu saja banyak terdapat orang pandai, akan tetapi mereka ini adalah orang-orang yang segan untuk mencampuri urusan pangeran dan adik angkatnya itu. Tanpa ada alasannya, tentu saja bagi orang-orang Keng Owe itu tidak ingin melibatkan diri dengan urusan pangeran karena hal ini amatlah berbahaya. Karena itu, mendengar ucapan Sin Leong, mereka yang benar-benar tokoh Keng Owe dan bukan penjilat-penjilat pangeran, langsung meninggalkan tempat itu. Perbuatan ini diturut oleh yang lainnya sehingga akhirnya tempat itu menjadi sunyi, hanya pangeran Ceng Hon Hou dan Sin Leong saja masih berada di situ. Nah, kini ku harap engkau suka memenuhi janjimu, Hou Kou. Di mana adanya Lan Moi dan Lin Moi. Aku minta agar mereka segera kau bebaskan. Diam-diam Hon Hou merasa mendongkol dan kurang puas. Meskipun di depan banyak orang Keng Owe dia sudah memperlihatkan kekuasaannya, dan adik angkatnya ini sama sekali tidak membalas penghinaannya, namun ternyata Sin Leong dapat memperlihatkan sikap gagah yang tentu menimbulkan kesan dalam hati para orang Keng Owe itu. Akan tetapi dia tersenyum dan mengangguk, lalu menuding dengan camruknya ke arah utara, sebentar lagi mereka datang. Benar saja, terdengar suara kaki kuda dan roda kereta, dan tak lama kemudian muncullah sebuah kereta indah yang ditarik oleh dua ekor kuda. Kereta yang dikendarai oleh prajurit pengawal itu berhenti di situ, lantas seorang pengawal lain yang tadi berdiri di belakang kereta cepat melompat turun dan membukakan pintu kereta. Dua orang gadis turun dari kereta itu dan girang bukan menerasa hati Sin Leong mengenal dua orang darah kembar itu dengan pakaian indah turun dari kereta. Mereka itu bukan lain adalah Lan Lan dan Lin Lin. Dua orang darah ini turun dari kereta dengan wajah berseri dan begitu melihat Hon Hou berada di situ, mereka lalu cepat berlutut di depan pangeran itu. Tentu saja melihat hal ini, Sin Leong mengerutkan alisnya. Kami mengaturkan terima kasih bahwa paduka telah memegang janji, kata Kuilin. Terima kasih bahwa kami benar-benar sudah ditemukan dengan Leong Koko, sambung pula Kuilin pangeran Cheng Hon Hou hanya mengangguk-angguk saja sambil tersenyum. Tetapi Sin Leong yang mengenal senyum itu, senyum yang mempunyai daya pikat dan daya tarik yang banyak menjatuhkan hati wanita, dan dia tahu pula orang macam apa adanya kakak angkatnya yang amat tampan ini, pemikat dan pemuda matuk keranjang yang tentu akan merusak hati wanita-wanita yang jatuh hati kepadanya, sudah cepat melangkah maju dan memegang tangan dua orang adiknya. Lan Moi dan Lin Moi, hayo kita pergi sekarang dari sini dan dia lalu menarik mereka bangkit. Akan tetapi, Leong Koko, pangeran telah memberi kereta itu kepada kami, Kuilin coba membantah karena merasa tidak enak kalau harus meninggalkan kereta pemberian itu begitu saja. Sudahlah, marilah kita pergi, ayahmu menanti-nanti kalian, kata pula Sin Leong lalu dia menarik dua orang adik tirinya itu cepat-cepat pergi meninggalkan tempat itu tanpa pamit lagi kepada Han Hou yang hanya memandang sambil tersenyum lebar. Setelah ketiga orang itu lenyap di balik pohon-pohon, Seng pangeran lalu masuk ke dalam kereta dan memerintahkan orang-orangnya agar membawanya pulang kembali ke istana. Seorang pengawal menunggangi kuda pangeran itu dan mengawal di belakang kereta yang dijalankan dengan cepat menuju ke utara. Sementara itu, sambil berjalan menuju ke dusun tempat tinggal keluarga Kuil, Sin Leong bertanya apa yang telah terjadi dengan kedua orang darah kembar itu. Mereka itu secara bergilir lalu bercerita tentang pengalaman mereka. Betapa mereka berdua melarikan diri ketika ayahnya menerima pinangan pangeran dan hendak dijadikan selir pangeran itu. Kami melarikan diri ke selatan, tadinya hendak mencarimu, Leong Koko, akan tetapi tidak berhasil. Kami terlunta-lunta dan hampir saja celaka, tapi ditolong oleh Chiang Piaw Su di Sucong. Dan selanjutnya Kuilin menceritakan mengenai keadaan mereka selama berbulan-bulan tinggal di Sucong, Sampai kemudian munculah Kuan Siong Bu secara tidak disangka di Sucong dan mengajak mereka pulang ke dusun Pek Jun. Tidak disangka, Kuan Siong Bu itu seorang manusia yang berhati keji. Kuilin berkata dan diam-diam dia merasa menyesal sekali mengingat betapa dahulu dia merasa tertarik kepada kakak nisan ini yang disangka mencintainya. Ternyata dia telah menjadi kaki tangan pangeran Cheng Hon Hou dan dia menyerahkan kita kepada pangeran itu. Sekarang Kuilin yang bercerita tentang pengalaman mereka sehingga mereka terjatuh ke tangan pangeran Cheng Hon Hou dan mengalami siksaan tidak diberi makan minum dan betapa mereka dibujuk-bujuk oleh Seng pangeran supaya suka menjadi selir-selirnya. Sin Leong mengepal tinjunya. Hem, memang sejak dulu Siong Bu mempunyai watak yang kurang baik. Akan tetapi pangeran itu, sesudah apa yang dialakukan terhadap kalian, mengapa tadi kulihat kalian bersikap demikian hormat dan bahkan berterima kasih kepadanya ucapan terakhir ini terdengar penuh rasa penasaran. Pangeran itu telah bersikap buruk, tidak saja terhadap dirinya, bahkan telah menyiksa dua orang adiknya ini, menawan mereka, membuat mereka kelaparan bahkan digoda secara hebat agar mereka itu menderita dan mau menyerahkan diri, akan tetapi dua orang darah ini malah menghormatinya dan berterima kasih. Ah, engkau tidak tahu, Leong Ko. Pangeran itu ternyata baik sekali dan semua perlakuan yang dia perbuat di istana terhadap kami itu hanyalah ujian belaka kuilin berseru. Hem, ujian bagaimana maksudmu? Begini, Leong Ko, Kuilan berkata. Baru kemarin pangeran itu membebaskan kami dari belenggu, bahkan dia membawa obat untuk mengobati luka-luka kecil di kaki dan tangan kami akibat belenggu itu, juga membawakan makanan dan minuman, lalu dia minta maaf kepada kami, menyatakan bahwa semua itu hanya merupakan ujian belaka darinya untuk mengetahui watak dan sifat kami. Katanya, sebagai adik-adikmu kami berdua seharusnya merupakan dua orang wanita yang gagah dan tidak mudah menyerah terhadap bujukan maupun siksaan, maka dia sengaja menguji kami dan kami lulus. Dia menyatakan rasa kekagumannya dan memberi kami pakaian, lalu mengantar kami dengan kereta. Sudahlah, kalian tidak tahu betapa jahat sesungguhnya dia itu. Yang penting, kalian telah terbebas, maka kita harus cepat pulang, ayah kalian amat membutuhkan kalian berdua. Ayah! Ahaha, dia hendak menjerumuskan kami kata Kuilin. Apa yang terjadi dengan ayah? Tanya Kuilin terjadi banyak sekali hal dalam keluarga kalian semenjak kalian berdua ditangkap oleh pangeran. Banyak sekali hal. Pertama-tama, harap kalian tidak kaget, menurut apa yang ku dengar dari ayahmu, Song Bu dan Beng Sin adalah saudara-saudara piri kalian, seayah berlainan ibu. Ah! Ihaha! Dan sekarang Song Bu telah tewas, terbunuh oleh Beng Sin sendiri. Dua orang darah itu melongot, met mereka terbelalak memandang Sin Leong. Dan, dan, ayah kalian sakit berat, aku tak dapat menceritakan, lebih baik kalian lihat sendiri. Betapapun juga, tentu saja dua orang darah kembar itu menjadi terkejut bukan kepalang ketika mendengar bahwa ayah mereka sakit berat. Memang perbuatan ayah mereka amat menyakitkan hati mereka, akan tetapi betapapun juga rasa kasihan dan sayang di dalam hati mereka terhadap ayah kandung masih ada, maka kini mereka segera mempercepat jalan mereka, setengah berlari-lari menuju ke dusun Pek Jun. Jika di waktu malamnya rumah kosong itu nampak menyeramkan sekali, kini pada waktu siang tempat itu nampak amat menyedihkan. Melihat keadaan rumah mereka, begitu tiba di halaman lan-lan dan lin-lin tertegun, lalu mereka berlari-lari memasuki rumah kosong itu. Mereka semakin terkejut dan merasa khawatir sekali ketika melihat bahwa keadaan di dalam rumah itu pun sama saja, kosong tanpa ada secuil pun perabot rumah yang dulu amat mewah dan lengkap. Apa yang telah terjadi teriak kuihlan. Di mana ayah kuihlin berseru. Tiba-tiba mereka terkejut mendengar suara tangis orang. Cepat mereka berlari ke kamar ayah mereka, mendorong pintu dan seketika keduanya berdiri dengan muka pucat sekali, memandang kepada ayah mereka yang berpakaian seperti jembel dan sedang menangis terseduh-seduh di atas lantai kamar yang kosong itu. Ayah jerit ini keluar berbareng dari dua mulut darah kembar itu dan mereka lalu menubruk ayah mereka. Kuih loboan mengangkat muka dan sesudah melihat kedua orang anaknya, tangisnya makin menghebat. Dia merangkul dua orang anaknya itu sambil menangis. Ya Tuhan! Lan-lan dan Lin-lin, kalian, hidup kembali? Ahaha, ampun, ampun kan ayahmu ini, ampun kan ayahmu ini dan orang tua itu kemudian terkulai lemas dan roboh pingsan. Pertama karena selama beberapa lama ini tubuhnya memang tak terawat, dan keduanya karena batinnya terguncang melihat dua orang putrinya. Sin-liong lalu membantu hoboan dengan pengorahan Sin-kang sehingga orang tua itu siuman kembali. Agaknya pertemuan dengan kedua orang putrinya membuat dia waras kembali, maka menangislah orang tua ini. Lan-lan dan Lin-lin kemudian mencari keterangan dari para tetangga, maka berceritalah para tetangga bahwa sesudah menguburkan jenazah Songbu, Kuiho Boan menjadi berubah ingatannya. Dia membagi-bagikan seluruh barangnya kepada para tetangga dan siapa saja yang mau sampai rumah itu kosong sama sekali. Kini, para tetangga yang baik hati mengembalikan barang-barang yang pernah diterimanya dari Kuiho Boan. Akan tetapi, atas usul Sin-liong, kedua orang darah itu hanya menerima kembali barang-barang berharga dan uang, dan meninggalkan atau memberikan semua perabot-perabot rumah kepada para tetangga, kemudian pemuda itu mengajak mereka berunding. Sebaiknya, kalian jangan tetap tinggal di tempat ini, katanya. Karena aku masih belum yakin benar bahwa Cheng Hon Hou akan memegang janji dan tidak akan mengganggu kalian. Sebaiknya kalian membawa ayah kalian pergi mengungsi dari tempat ini. Kemana kami harus pergi Kuiho Lan bertanya khawatir. Menurut penuturan kalian tadi, Chiang Piao Su di Soe Chou itu adalah orang yang sangat baik, kata Sin-liong. Bagaimana kalau kalian membawa ayah ke sana? Dengan uang dan benda-benda berharga yang kalian bawa, ayah kalian mempunyai modal yang cukup besar untuk memulai dengan kehidupan baru di sana. Setelah dibujuk oleh Sin-liong, akhirnya dua orang adik kembar itu setuju dan mereka lalu membawa ayah mereka yang kini keadaannya seperti seorang manusia tanpa semangat itu untuk melarikan diri ke selatan. Sin-liong merasa tidak tega terhadap dua orang adik tirinya itu, maka dia pun lalu mengawal sampai mereka tiba di Soe Chou. Dan tepat seperti dugaan Sin-liong, Chiang Piao Su menerima dua orang darah kembar itu dengan riang gembira. Dia beserta istrinya memang sudah menganggap Lan-lan dan Lin-lin sebagai anak mereka sendiri, maka tentu saja mereka menerima dua orang darah kembar itu dengan gembira, bahkan keluarga Chiang Piao Su ini juga menerima Kuiho Boan sebagai saudara angkat. Sesudah melihat betapa dua orang adik tirinya memperoleh tempat yang aman, Sin-liong lalu berpamit dan mulailah dia pergi mencari Bicu. Kemanakah Sin-liong harus mencari Bicu? Apa yang terjadi dengan darah itu semenjak dia berpisah dari Sin-liong? Seperti yang sudah kita ketahui, Bicu tadinya tertawan oleh Pangeran Cheng Hong Hong dan hanya sesudah Sin-liong memberikan janjinya untuk membawa Pangeran itu kepada Suhengnya sehingga Pangeran itu akhirnya diterima menjadi murid Bu Benghut Chong, maka Bicu dibebaskan oleh Seng Pangeran. Tentu saja secara diam-diam Pangeran ini meninggalkan pesan kepada orang-orangnya agar terus mengamat-amati darah itu karena betapapun juga, Bicu adalah murid mendiang HWAI Kaipang, dan karenanya dianggap sebagai musuh pemerintah pula. Semenjak berpisah dari Sin-liong, Bicu merasa betapa hidupnya menjadi berbeda sama sekali. Bila tadinya sebagai Kim Gan Yen Chu, pemimpin para pengemis muda, biasa hidup lincah dan gembira, kini tidak merasa betapa hidupnya sunyi dan tidak ada kegembiraan lagi. Dia tidak berani kembali ke kota raja setelah dia dianggap sebagai pemberontak pula. Kini dia terlunta-lunta, mencoba untuk mencari-cari Sin-liong, berkelana dengan hati duka ke barat dan ke selatan. Semenjak berpisah dari Sin-liong, terasa lagi kesengsaran yang menindih hatinya semenjak dia masih kecil, bahkan kini semakin parah kedukaan melukai hatinya. Semenjak kecil, Bicu amat merindukan kasih sayang orang tuanya. Sejak kecil dia telah kematian ibu kandungnya, kemudian oleh ayah kandungnya dia diberikan kepada orang lain. Setelah dia agak besar mulai mengerti, hal ini lalu mencabik-cabik perasaan hatinya, kedukaan yang pertama kali terasa olehnya. Dia merasa dikesampingkan, bahkan merasa dibuang, merasa sangat diremehkan oleh orang yang menjadi ayah kandungnya sendiri, satu-satunya orang tuanya setelah ibu kandungnya meninggal. Ayah kandungnya, satu-satunya orang di dunia ini yang menjadi darah dagingnya, sudah menyingkirkannya karena hendak menikah dengan wanita lain setelah ibunya meninggal. Hatinya terasa amat perih, bukan karena ayahnya menikah dengan wanita lain, melainkan karena dia merasa telah dibuang oleh ayahnya. Kadang-kadang, dia merasa penasaran, dia merasa kesetian dan marah, sehingga ada kalanya timbul perasaan benci terhadap ayah kandungnya. Di dalam keadaan seperti itu, kadang-kadang dia merasa betapa dunia ini merupakan tempat yang gelap pekat, sempit dan tidak menyenangkan. Kehidupannya mulai terhibur karena kebaikan Nabi Yaw Su, akan tetapi kemudian Yaw Su ini tewas oleh musuh-musuhnya di depan matanya. Dia merasa seolah-olah dunia kiamat. Satu-satunya pengganti orang tuanya, Nabi Yaw Su yang demikian baik kepadanya, sudah tewas dalam keadaan menyedihkan, adapun putra Piyaw Su itu, Nabi Yaw Su, agaknya hendak memaksa hasrat hatinya, hendak memperistrinya di luar kehendak hatinya. Dalam keadaan seperti itu dia terlunta-lunta hingga akhirnya dia memperoleh penerangan jiwa lagi ketika dia menjadi murid HWAI Sien Kai, ketua HWAI Kai Pang yang juga amat baik kepadanya dan kemudian dia masih dapat hidup gembira ketika gurunya ini meninggal dunia dan dia memimpin para pengemis muda. Akan tetapi, sedikit cahaya terang ini pun padam dan dia menjadi buronan pemerintah. Namun, hidupnya mengalami perubahan besar, kegembiraan mulai memenuhi batinnya setelah dia bertemu dengan Sin Leong, dan ternyata kebahagiaan bersama Sin Leong ini pun direnggut orang dari tangannya. Dia kini terpisah dari pemuda itu, dan kembali dia hidup terlunta-lunta, seorang diri saja di dunia ini, kesepian, dan kekeringan. Mau rasanya dia mati saja daripada hidup dalam penderitaan batin tiada hentinya itu. Dia haus akan cinta kasih, dan sikap Sin Leong membayangkan cinta kasih yang dapat memenuhi hatinya, sebagai pengganti cinta kasih ayah bundanya. Namun, kini dia tidak tahu apakah Sin Leong masih hidup dan dapat menyelamatkan diri dari tangan pangeran yang amat dibencinya itu. Bicu menjatuhkan dirinya duduk di bawah pohon besar dan tanpa tertahankan lagi dia menangis. Air matanya bersucuran tak dapat ditahannya, namun dia pun tidak berusaha menahannya. Dia merasa amat lelah, lelah lahir batin. Kakinya lelah karena sehari penuh dia berjalan kaki, seluruh tubuh lelah karena sehari itu tidak pernah ada makanan memasuki perutnya dan dia pun tidak ada nafsu makan sama sekali. Batinnya juga lelah, karena digerogoti kesepian dan kerinduan akan kasih sayang. Pada saat itu dia merasa betapa sia-sia hidupnya, betapa kosong tak ada artinya sama sekali. Bicu menangis mengguguk. Air matanya bercucuran, ujung hidungnya menjadi merah dan dia terseduh-seduh. Ibadiri semakin menggerogoti hatinya, Ibadiri yang datang dari pikiran membayangkan kesengsaraan yang didoritanya, menciptakan tangan maut yang mencengkeram hatinya dan meremas-remas hatinya sehingga berdarah. Bukan hanya bicu yang mendambakan cinta kasih, merindukan supaya kasih sayang dilimpahkan kepadanya. Kita semua rindu akan kasih sayang. Kita semua menghendaki agar semua orang di dunia ini suka dan cinta kepada kita. Kita haus akan cinta kasih. Dari manakah datangnya kehasan ini? Mengapa kita dahaga akan cinta kasih orang lain terhadap diri kita? Kita tidak pernah mau sadar melihat kenyataan bahwa yang terpenting daripada segala keinginan di cinta orang itu adalah pertanyaan, apakah kita suka atau mencinta kepada semua orang? Sesungguhnya disinilah letak sumber daripada segalanya. Tanpa adanya cinta kasih di dalam batin kita sendiri terhadap semua orang dan segala sesuatu, kita akan selalu haus akan cinta kasih lain orang. Akan tetapi apabila hati ini penuh cinta kasih, maka kita tidak akan kehasan lagi. Karena batin tidak ada cinta kasih inilah maka kita selalu dahaga akan cinta kasih terhadap diri kita, laksana sumber kering merindukan air. Apabila sumber itu penuh air, dia tidak akan lagi rindu akan air, bahkan airnya yang berlimpah-limpah itu menghilangkan dahaga siapa saja. Sungguh sayang, kita tidak pernah mengamati apakah ada cinta kasih di dalam diri kita terhadap sesama manusia atau sesama hidup. Sebaliknya malah, kita selalu mengamati apakah ada cinta kasih dari orang lain untuk kita. Kalau ada maka kita merasa senang dan kalau tidak, kita merasa sebaliknya. Kita baru dapat bicara tentang cinta kasih kalau batin ini sudah kosong dan bersih daripada kebencian, iri hati dan pementingan diri sendiri. Selama semua ini ada di dalam batin, jangan harap akan ada sinar cinta kasih dalam diri kita. Dan bila semua itu sudah bersih, lalu ada cinta kasih di dalam hati, jelaslah bahwa kita tidak mengharapkan lagi cinta kasih orang lain terhadap kita, bahkan kita tak mengharapkan apa-apa lagi. Hati yang penuh cinta kasih tidak mengharapkan apa-apa lagi, bagai cawan yang penuh anggut tidak menghendaki apa-apa lagi. Tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi rasa takut tidak akan dicinta orang, tidak ada lagi rasa takut akan dibenci orang. Yang takut tidak dicinta, yang takut dibenci, adalah si aku, yaitu pikiran yang mengaung-ngaungkan si aku, yang memupuk ibadiri. Akan tetapi, kalau hati penuh dengan cinta kasih, tidak ada lagi si aku yang ingin ini dan itu. Bicu masih menangis sesenggukan. Tangisnya mulai meredah, hanya tinggal isak-isak pelepas ganjalan hati. Suka maupun duka selalu ada batasnya. Permainan pikiran selalu terbatas. Penghamburan tenaga sakti berupa senang dan susah mendatangkan kelelahan dan biasanya orang akan merasa lelah dan lemah sesudah penumpahan rasa duka maupun suka ini. Demikian pula dengan Bicu. Sesudah air matanya dikuras, seolah-olah hendak mencuci bersih hal-hal yang mengganjal hatinya, dia merasa lelah dan diarbah di atas rumput, berbantal sepasang lengannya, merenung dan melamun menatap langit. Dengan pesona yang aneh matanya mengamati dan mengikuti gerakan awan-awan putih berarak di langit biru, seperti sekumpulan domba-domba yang bulunya tebal dan lunak. Pada waktu ada segumpal awan memanjang dan hayalnya membentuk gumpalan awan itu sebagai seorang anak laki-laki pengembala domba-domba itu, teringatlah dia kembali kepada Sin Leong dan dia mengeluh lirih. Dia tidak tahu betapa dalam waktu beberapa menit tadi dia mengamati awan berarak, pikirannya kosong sama sekali, maka semua duka lenyap tanpa bekas dan pada waktu itulah dia berada dalam keadaan kosong dan bersih. Namun, begitu pikirannya teringat kembali, bekerja kembali, dia pun dilontarkan kembali ke dunia penuh pertentangan antara suka dan duka ini. Bentuk itu mengingatkan dia kepada Sin Leong dan dia termenung. Semenjak dia bertemu kembali dengan Sin Leong, dia merasakan sesuatu yang hanya dapat dirasakan olehnya sendiri saja. Dia tidak tahu apakah adanya perasaan itu. Cinta kasihkah? Atau apa? Yang jelas, dia selalu terbayang-bayang kepada Sin Leong, wajahnya, gerak-geriknya, bahkan pakaiannya, dan suaranya seperti selalu bergema di dalam telinganya. Dan semua ini menimbulkan kerinduan yang amat sangat, kerinduan terhadap Sin Leong. Dia tahu bahwa Sin Leong telah mengorbankan diri untuknya, dia tahu bahwa pemuda itu telah menolongnya bebas dari tangan pangeran yang dibencinya itu. Akan tetapi dia tidak tahu apakah adanya urusan antara Sin Leong dan pangeran itu. Teringat akan pengorbanan pemuda itu, dia menjadi semakin rindu padanya. Terbayang betapa gembiranya pada waktu dia melakukan perjalanan di samping Sin Leong, bahkan teringat betapa mesranya ketika mereka bersama-sama menghadapi maut, ketika mereka hanyut dalam arus air dan menghadapi maut di ujung anak-anak panah yang dilepas oleh para prajurit. Bayangan Sin Leong ini mendatangkan keharuan, kerinduan, tetapi juga membangkitkan semangatnya kembali. Aku harus mencarinya, aku harus bisa menemukannya, demikian pikiran yang mendatangkan semangat itu. Aku tidak boleh mati sebelum bertemu kembali dengan Sin Leong. Darah itu pun bangkit berdiri dan memandang ke depan. Di atas lereng bukit yang berdiri di depan nampak genteng-genteng rumah dusun. Dia harus mencapai dusun itu sebelum gelap menyelubungi bumi. Perutnya sangat lapar dan di mana ada genteng rumah, tentu ada manusia dan di mana ada orang tentu ada makanan. Dia pun lalu berlari ke depan, menuju ke dusun di lereng bukit itu. Sampai berbulan lamanya Bicu berkelana ke barat, berputar-putar kemudian ke selatan. Di setiap tempat yang dilaluinya, dia selalu mencari keterangan tentang Sin Leong, akan tetapi agaknya orang di dunia ini tidak ada yang mengenal nama Sin Leong dan dia tidak pernah menemukan jejaknya. Bicu sama sekali tidak tahu betapa ketika dia memasuki dusun itu dan langsung menuju ke sebuah kedai makanan, ada beberapa pasang metu memandangnya dengan penuh perhatian. Beberapa pasang metu ini makin lama makin bertambah banyak dan belasan orang itu terus mengintainya dari jauh. Bahkan mereka selalu membayanginya ketika dia sehabis makan mondok di rumah sekeluarga petani yang ramah. Malam itu Bicu tidur dengan nyenyaknya. Setelah perutnya diisi, dia merasa tenaganya pulih kembali dan dia mengambil keputusan untuk besok pagi-pagi mulai kembali dengan pencariannya. Dia akan mencari Sin Leong sampai jumpa, biar ke ujung dunia sekalipun. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Bicu sudah sarapan di warung makanan dan karena dia hendak pergi melintasi bukit-bukit di depan, maka dia memesan roti kering untuk bekal di jalan, kalau-kalau hari itu dia tidak akan bertemu dengan dusun. Kemudian Bicu berangkat meninggalkan dusun itu, sama sekali tidak tahu betapa tak lama setelah dia pergi, ada 15 orang prajurit menunggang kuda membalapkan kuda keluar dari dusun itu dan melakukan pengejaran kepadanya. Bicu masih belum sadar akan datangnya bahaya ketika dia mendengar derap kaki kuda dari sebelah belakangnya. Dia hanya menduga ada serombongan orang berkuda hendak lewat, maka dia cepat minggir ke tepi jalan lalu menundukan mukanya supaya jangan terlihat oleh rombongan itu. Dia sudah seringkali mengalami hal-hal yang tidak enak jika memperlihatkan muka dan berjumpa dengan kaum lelaki di tempat sunyi. Hanya karena mengandalkan kepandaian silatnya maka selama ini dia dapat menghindarkan segala bencana yang mungkin datang dari pria-pria hidung belang atau metuk ranjang. Akan tetapi ketika rombongan berkuda itu lewat, dia amat terkejut melihat bahwa mereka itu berpakaian seragam, dan baru dia tahu akan bahaya pada saat mereka berturut-turut berlomcatan turun dari atas kuda dan telah mengepungnya dengan wajah bengis. Tahulah dia bahwa para prajurit ini telah mengenalnya dan tentu hendak menangkapnya. Terima kasih telah menonton!